Kita belajar di hari ini bisa jadi ilmu yang penuh manfaat dan barokah. Amin, Allahumma, amin. Saya share screen dulu ya, materi terakhir kita masih ada di materi convert. Convert, oke. Jadi convert itu adalah tentang penjualan dan keuntungan. Kemudian di proses convert ini juga manajemennya harus sudah ditata. Jadi ada manajemen, manajer untuk operasional, pemasaran, dan keuangan. Mungkin kalau untuk di awal bisa dilakukan sendiri dulu. Kalau masih di awal. Tapi ini nanti hubungannya sama payroll. Sama payroll. Jadi di pembukuannya yang di sisi fee untuk manajemen itu sudah langsung harus dipisah fee operasional, fee pemasaran, dan keuangan. Kalau fee keuangan ini finance ya. Kalau fee pemasarannya bisa dimasukkan nanti ke yang fee marketing. Nah, karena kan kita pakai sistem reseller sama dropship kan. Jadi ini bisa dimasukkan ke fee marketing. Jadi nanti kalau ada, kalau toh pun, tapi wajib ada. Ada manajer ketika perkembangan produk on-look nanti dalam perkembangannya ketika kapasitasnya sudah besar. Ada manajer pemasaran, dia perolnya atau gajinya tidak diambilkan dari produksi. Tapi gajinya diambilkan dari keuntungan marketing. Jadi tujuannya supaya bandrol bajunya tidak terlalu tinggi. Terus ini fee finance untuk mengatur keuangannya. Kalau menurut pengalaman saya, finance ini sampai dengan tahun kelima. Finance sama operasional, sama kreatif. Jadi operasional itu produksi, finance itu yang mengurusin keuangannya, kreatif itu untuk desain-desainnya. Sampai dengan tahun kelima itu masih dipegang sama CEO-nya. Dengan catatan, dia punya asisten. Jadi ada asisten untuk operasional, ada asisten untuk kreatif, sama ada asisten untuk keuangan. Nah, operasional sama keuangan ini nanti di perhitungan rumus Excel yang kemarin saya berikan itu, itu nanti masuk ke fee management produksi. Oke. Oke. Nah, masuk ke ini sekarang, karena ini tentang penjualan ya. Saya masuk ke WhatsApp-nya. Kemarin saya dikirimin sama Mbak Tina Lingya. Eh, saya mana-mana Lingya. Kirimin lagi Mbak Tina kok. Kayaknya kehapus mungkin ya. Oke. Coba saya dikirim linknya lagi. Terakhir saya masuk ke online shop-nya, ke toko-nya. Itu namanya masih Anur. Nah ya, nggak bisa, saya merubahnya gimana ya caranya. Harus pakai nomor telepon beda. Ini, itu yang dikasihkan ke saya kemarin nomor telepon yang untuk usahanya Mbak Tina yang udah berjalan, atau mau dikhususkan untuk onlook. Yang sekarang saya kirim ke jenengannya khusus onlook. Masih belum saya berbicara bisnis. Khusus onlook, ya. Yang kemarin kan kecampur sama bisnis, yang lain malah bingung deh. Iya, benar. Jadi, sebentar saya buka punya saya dulu yang apa ya. Coba yang ales. Tunggu, tunggu. Saya tak buka toko saya dulu. Oke. Katalog penjualan. Oh, toko online. Oke, ini saya tuker share screen-nya ya. Ini window aja, biar gampang. Oke. Ini sama, Mbak Tina sama connect ke toko-nya di laptop, bisa? Gak, bisa. Gak bisa? Bisa. Oh, bisa. Oke, jadi ini dibuka dulu toko-nya, pengaturan toko-nya. Terus ke toko online. Ini. Ke cepu ya. Ada paket kayaknya. Oh, ya. Oke, oke. Oke. Terus ke salam. Oke. Beranda. Oke. Terus kecil. Login. Tunggu online. selamat menikmati ini saya sudah masuk oke sebentar namanya itu ada di coba beranda sebentar pengaturan coba di pengaturan ah coba di pengaturan oke jadi masuk ke toko onlinenya terus masuk ke pengaturan ini ada link toko URL nah itu kan mbak Tina namanya masih anur iya ini di edit ya ya tinggal di edit kasih nama onlook pakai uruf kecil semua ya bu ya kamu hanya dapat merubah harus ke uruf kecil semua gak bisa uruf besar gak bisa apa gak bisa tanda gak bisa angka huruf semua kamu hanya dapat mengubah link tokomu sekali saja jadi kalau memang sudah dirubah jadi apa namanya jadi apa jadi onlook yaudah abis itu nanti gak akan bisa dirubah lagi kecuali nanti berarti merubah nomor telepon karena toko online ini berdasarkan nomor telepon jadi satu nomor HP untuk satu toko online tapi bukan berarti gak bisa dibuka di handphone lain bisa nanti misalnya mbak Tina nih terus punya manager pemasaran yang untuk urusan penjualan segala macam nah tinggal mungkin ketika dia buka onlook di HP nya dia nanti minta kode OTP ke mbak Tina jadi yang pegang kode OTP nya benar-benar mbak Tina jangan jangan pernah nomor HP nya dikasihkan ke selain mbak Tina jadi OTP itu rahasia yang boleh ya OTP itu rahasia termasuk HP juga gak boleh tahu OTP kalau diminta jadi kalau diminta aja tapi nanti kita kan yang ngetik yang ngetikkan untuk OTP nya enggak sih boleh tapi benar-benar jadi gini benar-benar memang dia sudah jadi kembali lagi ya kembali lagi ke manajemen operasional pemasaran keuangan nah ini kalau kode OTP itu kan penjualan penjualan itu larinya ke manajemen pemasaran berarti dia manajer marketing ya kan nah yang boleh pegang ini kode OTP nya itu harus mereka yang sudah membuat surat perjanjian kalau kita kalau kita terima pegawai itu loh mbak Tina kontrak kerja berarti kontrak kerja kontrak kerja bahwa dia bertanggung jawab atas semua link online dari onlook gitu jadi mungkin kedepannya dia punya ini apa punya asisten-asisten gitu ya nah tapi untuk lebih amannya HP inti yang untuk ngurusin penjualan itu bukan HP miliknya pegawai tapi HP kantor istilahnya oh iya gak boleh dibawa-bawa ya iya dia berarti harus stay di kantor itu menghindari penyalahgunaan orang jaman gini gitu loh itu berarti maksudnya fee nya untuk marketingnya itu diambilkan dari mana tadi saya kurang jelas ya bentar saya bukain dulu tunggu ada dimana ya ke ini dulu eh 2022 kemarin itu onlook nah biaya produksi onlook ini saya buka oke ini saya ganti share screennya dulu ya ini ini sudah kebuka share screennya nah jadi kemarin itu mana ya tunggu 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 ini harus dikatasin dulu ini untuk gambar toko di Lumoship ini berarti pakai logo brand itu ya yes logo brand produksi nah ini ya oke tunggu tunggu kok bukan ini ya nah nah ini jadi kita kemarin di waktu perhitungan HPP itu kan kolomnya ada tiga nih 1 123 ini lebih baik saya kasih warna deh biar gak bingung yang ini loh keliru oh fee marketing itu ya 25 ribu itu nah fee marketing bener dimasukkan ke sini oh marketing itu maksudnya itu resellernya bisa 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 fee brand jadi gaji yang untuk ceo ini loh enggak enggak nah ini saya kasih warna beda deh kok kesini nah oke jadi ini saya kasih warna kuning deh nah disini kan saya tulisin ini setelah setelah perhitungan HPP yang fee ceo dan lain-lain kemudian setelah bahan baku kemudian setelah bahan penolong baru kan rumus terakhirnya di sebelah sini untuk HPP akhirnya nah ini kan saya bedakan kita bedakan antara fee brand dengan fee marketing kalau fee marketingnya ini untuk seller untuk penjual baik itu reseller ataupun itu dropship nah fee brand ini yang untuk ceonya ini ceonya yang ngatur mungkin kalau penjualannya udah besar kan gak mungkin segini ya jadi ini bisa dibagi sebagian masuk ke ceo sebagian ke tim marketing tim marketing dari produk itu berarti reward juga dari fee brand itu ya reward untuk reseller ya ya betul dari fee brand itu atau masuk iklan ini bisa reward bisa dimasukin ke biaya iklan pokoknya kita gak menaikkan harga jualnya pokoknya gak 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 naikin HPP pokok jadi makanya itu banyak produk-produk kayak kemarin yang saya tunjukin kayak Safira Ranti ya kan nah dia mungkin dari sisi HPP paling mahal paling cuman 300 ribu dari fee HPP loh ya tapi kenapa dia bisa jual di atas 500 sejuta bahkan ada yang 3 juta ya kan nah yang dijual harga yang tertera di publik atau tertera di toko online itu bandrol akhir ini yang biru ini nah nanti kelebihannya itu ada fee brand iklan marketing kelebihannya itu dibagi di sini memang sebetulnya kalau kita berhubungan dengan marketing karena marketing itu adalah rencana penjualan kan bukan cuman sales bukan cuman ngejual jadi ada ada apa ya kayak ada direncanakan gitu detilnya seperti apa nah itu yang butuh biayanya lebih banyak jadi misalnya dulu ini kita ngomong dulu ya tentang pemasaran ketika belum ada internet ketika semua orang masih sebagai hiburan adalah TV nah yang dilakukan oleh salah satu brand baju anak terkenal adalah mencari karena dia baju anak ya mencari sinetron Islam yang bintang utamanya adalah anak-anak nah itu disupport baju itu selain disupport baju si ambasador ini jadi kan hitungannya dia jadi ambasador dia terikat kontrak tidak akan pakai wardrobe wardrobe itu baju yang disediakan oleh produser film tidak akan memakai wardrobe selain dari brand ini jadi dia dikontrak setahun gitu berapa gitu jadi dia gak akan pakai produk-produk lain selain bajunya kita makanya apa akhirnya orang kenal dengan brandnya kita karena itu kan kalau zaman dulu zaman belum ada internet kan orang lihatnya TV kalau sekarang ada sih sinetron yang di TV yang apa itu ikatan cinta ya tapi sekarang udah banyak melarik ke tiktok sama youtube anak-anak iya betul berapa banyak sih yang lihat TV dibandingkan yang lihat HP iya lebih banyak HP TV-nya udah anggul makanya sekarang Mbak Tina harus di di tahap yang ini ya di tahap yang convert ini harus mulai bikin rencana marketing jadi mau jadi kalau sudah gak harus gak harus yang sudah terkenal gitu enggak jadi dulu itu yang dipakai untuk nge-branding produk itu artis-artis yang sebetulnya dia tidak terlalu terkenal gitu tapi sebagai CEO dari brand dari brand itu dia pasti sudah bisa ngeliat oh orang ini bagus karakternya bagus kedepannya pasti dia akan terkenal gitu jadi Mbak Tina harus kenapa di proses yang ada beberapa proses setiap proses itu kan mesti follow akun baru ya kan salah satu akun yang harus diikuti oleh brandnya Mbak Tina itu adalah influencer ya sudah terus Mbak Tina mulai cari nih influencer yang menurut Mbak Tina bisa diajak kerjasama bagus untuk brandnya Mbak Tina setidaknya minimal 6 bulan kedepan Mbak Tina enggak ganti-ganti orang ini aja terus nah itu tapi nanti sesuai budget iya sesuai budget makanya makanya saya bilang 6 bulan berapa sih sesuai budget berarti kontak dulu ya berapa kalau kita mau iya sebagai ini sharing pengalaman dengan influencer ada influencer itu yang mereka terutama influencer yang masih baru-baru ya Mbak Tina jadi mereka mereka mau enggak usah dibayar enggak apa-apa tapi produknya buat mereka mereka mau seperti itu ada juga yang mereka minta dibayar aja nanti habis produknya dipakai dikembalikan ada yang seperti itu tergantung nanti apa namanya perjanjiannya ya perjanjiannya seperti apa sama sama onlook sama onlook nah terutama kalau saya melihat potensinya linknya Mbak Tina Mbak Tina kan dari ini kan dari apa sekolah Islam ya iya nah pasti ada ustazahnya yang sering dipanggil untuk pengajian ke macam-macam tempat ada enggak kalau ustazah sih enggak sih di lingkungan dalam yang keluar-keluar ustazahnya oh ustazah yang keluar ya 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 nah berarti harus cari yang itu jadi kan banyak nih tantar saya saya ganti tapi juga gitu bu kalau di lingkungan sini ya kelasnya kebawah semua bu kalau enggak keluar ya enggak bisa kita kelas oke saya coba tukar ke materi tadi ini ya saya buka instagram nya Mbak Tina ntar aduh instagramnya on look enggak naik-naik malah banyak yang tertarik IG pribadi malahan nah lakukan apa yang Mbak Tina yang lakukan di lakukan di IG pribadi itu di on look tapi kan kalau di on look kan enggak sesuai temanya bu maksudnya kan kalau on look kan berarti untuk promosi prosok-prosoknya on look ya tunggu tunggu sebentar mana ya ini ya eh saya belum share share yang ini oke saya cari yang punya Mbak Tina dulu Nur ya Nuril 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 ah ini ya itu oke ini bisa ini diterapkan di apa di apa di di on look ini nah yang ini nah coba aja kalau pas waktu ini yang dilihat pakai bajunya iya pakai bajunya on look terus Mbak Tina bikin apa namanya jadi pas Mbak Tina lagi apa ya mungkin lagi buka packingan dari on look gitu bisa gitu terus mungkin pas ini tadi tadi pas ketika Mbak Tina ikut seminar ya kan mungkin di sebelahnya Mbak Tina bisa ditaruh bawa tas tasnya itu tulisannya on look bisa banget nah itu akan bisa kepikiran sama Mbak Tina kalau Mbak Tina sering-sering lihat ini konten IG-nya ambil inspirasi dulu dari IG-nya apa coba saya lihat yang on look dulu ya IG-nya Kristi Basil nah yang di berarti yang diikuti Mbak Tina kan ini ya coba saya oke kalau Kristi Basil kan memang custom ya berdasarkan permintaan pelanggan oh ini ya Kristi Basil oh ini oh ini dia apa namanya dressmaker ya dia desainer kita cari yang sering dilihat sama Mbak Tina itu yang influencer siapa disini yang influencer yang diikutin sama Mbak Tina belum ada ya yang di on look apa Bu ya siapa influencer yang diikutin Mbak Tina kayaknya belum ada nih itu itu apa itu siapa-siapa mana Jannahara terus itu Lulu Elhas Bu itu ini Lulu Elhas G oke coba saya lihat dulu boleh tapi dia sudah segini sih sudah itu kalau Elhas Bu ini apa sih oh travel dia oke oh boleh kadang ya promo baju kadang ya promo apa gitu boleh dia bagus travel kan akhirnya nanti onuk bisa bisa bikin ini seragam haji seragam umroh ya kan boleh coba di ini tapi kok ini oh ini saya sih apa Mbak Tina sering-sering komen juga atas nama on look jadi misalnya nih misalnya ini gitu komen aja seragamnya cantik sekali gitu kalau sudah kira-kira 7 7 kali komen atau 9 kali komen coba Mbak Tina beranikan diri inbox Mbak Tina cerita Mbak Tina punya produk pengen dibantu pemasarannya nanti gimana mau kalau dia kayaknya gak mau terima uang deh karena dia sepertinya pemilik travel nih kayaknya ya gak gak juga sih bu ya oh gak juga itu pas momen dia yang ini yang ini yang ini yang ini Wardah Beauty kreatif kreatif ini dia tulis disini kreatif kreatif Elhas Bu jadi dia tim tim kreatifnya Elhas Bu founder Zora model oh dia model agent model model agent jadi dia nyediain model-model gitu malah bagus malah bagus ini bisa kalau untuk Mbak Tina mau peragaan busana gitu dia bisa dengan dia ini kan gunanya gunanya link bio itu kan ini coba Mbak Tina Mbak Tina ini terus ada lagi siapa yang diikutin lagi ini coba Mbak Tina bisa ke ini on terus on terus nah ini ini juga influencer nih jadi nanti Mbak Tina bisa bilang teman saya terus mau kerjasama sama on terus jadi dia ini aktif di semacam organisasi Indonesia merayakan perbedaan jadi di Indonesia merayakan perbedaan itu toleransi antar beragama gitu loh ada beberapa kepala agama di sini ada pendeta ada itu gitu tapi dia dia muslim kemudian dia itu suka motor gitu loh dia suka pakai motor besar jadi kan unik kan kalau yang saya tahu dia ini kalau untuk terima apa namanya terima endorse gitu dia nggak narip nggak pernah narip nggak pernah narip uang tapi mungkin biasanya produknya dipakai sama dia jadi produknya bisa dikasih tapi tergantung Mbak Tina mau mau nanti apa jenis kerjasamanya sama dia kayak gimana boleh jadi mungkin kalau untuk kirim baju buat Mbak Tina masih terlalu besar biayanya kan harus kita kembalikan lagi ke apa namanya biaya iklan yang disediakan untuk onlook itu keluarnya berapa kan harus disesuaikan sama itu kan jadi misal nih setelah dihitung-hitung budgetnya keluarnya cuma 100 ribu untuk iklan nah Mbak Tina bisa bikin kan dia pakai kerudung nih dipakai di apa dipakai nah dipakai di selalu dipakai kerudungnya mungkin Mbak Tina bisa ngedesain kemarin kan kita sudah sempat belajar ngedesain kain ya di intermediate kan ngedesain kain belum oh belum berarti belum materi itu ya itu Mbak Tina bisa ini bisa bikin desain digital printing untuk hijab atau Mbak Tina bikin pasmina karena untuk onlook itu kan ciri khasnya ada di rendah kan Mbak Tina bikin pasmina ujungnya dikasih rendah kirimkan ke dia biar dipakai jangan lupa label onlooknya sama tas onlooknya nanti biar di apa di endorsing sama dia paling tidak kan bisa dia suka karena suka touring ya jadi dia suka kemana-mana paling tidak ketika dipakai begini kan kelihatan ciri khas onlooknya mungkin dia sambil pegang tas onlook gitu kan nanti Mbak Tina cerita aja saya temennya temennya apa temennya Mbak Poppy gitu ini bisa nih di follow nih nanti saya kirim linknya deh mulang on terus copy masukin ke sini oke lanjut sampai disini sampai ke pemasarannya ada yang mau ditanyakan enggak sudah jelas oke ini saya kirim dulu deh oke sudah berbagi presentasi jendelanya tuker yang sini oh ya sudah diganti ya namanya bisa ya onlook gitu fotonya juga sudah bisa kan nanti ya nanti pokoknya itu harus ketika di share itu namanya harus onlook gitu oke terus habis itu kita bahas toko dulu tapi kok nggak bisa kirim link yang otomatis ada gambarnya gitu kayak enjenengan yang pas ada taspeh itu loh kirimnya dari handphone biasanya kalau dari komputer itu dia susah nge 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 berarti dari handphone masuk ke rumah enggak ya itu bisa mungkin dari handphone bisa eh sorry dari komputer bisa dikirimkan apa namanya dari handphone bisa mana ini lumusoknya belum tak pindah mungkin dari komputer itu keluarnya kan cuma tulisan aja ya nah itu di handphone sama mbak Tina di copy lagi tulisannya dikirim ulang makanya kadang-kadang saya kalau kirim kirim ke mbak Tina itu kan dua kali kan untuk ngeluarkan gambar itu saya pakai handphone oh nge nge nanti tak coba jadi gambarnya ini harus diganti juga oke oke terus nah lokasinya itu alamatnya juga harus dimasihkan kemudian kemudian akun media sosial yang terhubung kalau punyanya mbak Tina itu ininya google-nya pakai onlook udah masuk ke sini kok gak masuk ya saya nanti saya tutup dulu kok gak masuk kok gak masuk ya kok gak masuk saya ya coba saya dikirim lagi jadi ini kan bibatik ya kirimnya lewat ini mbak Tina katalog kan ada gambar bajunya terus bagikan coba dikirim ini yang ada gambar bajunya mbak Tina katalog katalog tunggu tunggu ini katalog ini saya klik katalog ya katalog ketik produk kemudian di sebelah kanan sendiri ini ada tindakan bagikan dan edit pilih yang bagikan nanti tinggal salin link oh enggak enggak oke coba tapi ini saya buka ini dulu WA oke sambil jenengan kok tambah materi enggak apa-apa bunyi sambil kak iya oke toko toko udah itunya berarti paling enggak nambah produk kecil-kecil nanti mbak Tina misalnya kerudung mbak Tina beli kerudung gitu enggak apa-apa apa namanya kerudungnya kerudungnya warna-warni nanti dikasih label onlook supaya di tokonya enggak cuma satu produk oke terus kembali lagi ke ini stok forecast stok forecast ini yang harusnya kita bikin ya untuk kemarin pembicaraan untuk lebaran untuk puasa lebaran hari raya haji oke nah paling enggak sekarang mbak Tina ada stoknya 12 berarti kita harus kalau ngomong tentang stok forecast mbak Tina harus ini hitung-hitungan mau tidak mau harus buka hitung-hitungannya oke saya masuk ke stok sharing dulu cendulanya saya kembalikan lagi ke Excel oke ini saya copy dulu terus saya tambah baru aja lagi oke nah berarti mbak Tina ini ada untuk puasa ya kan terus kemudian ada lebaran lebaran kemudian ada haji nah ini mbak Tina puasa ini paling enggak kemarin kan sudah ada 9 ya ya sudah ada ada 9 produk 9 ya tinggal tinggal 5 atau 4 itu bajunya oh gitu udah laku berarti sudah laku tapi ya sulit ya kan masih belajar mengayuh iya iya bener oh berarti tinggal 4 ya berarti tinggal 5 berarti nanti yang untuk produksi ini hitungannya sebetulnya untuk puasa besok ya ini mau produksi berapa yang desain yang lagi bikin prototipnya di alesa clothing mau bikin berapa itu 12 iya mau bikin selusin selusin gitu tapi nanti lihat hasilnya sesuai ekspektasi iya kan artinya kalau prototipnya sudah oke berarti untuk model itu mbak Tina bikinnya 12 12 berarti untuk lebaran mbak Tina nyiapin koleksi berapa 12 dulu aja 12 untuk haji berarti juga 12 ya oke berarti total ini masuknya ke target kapasitas produksi masuknya berarti 17 ditambah lebaran ditambah untuk haji berarti bikinnya 41 piece ini nah ini kita sudah masukin HP piece fee untuk CEO nya nah ketinggian nih kalau 60.000 nih ya kan kalau 60.000 untuk VCO nya itu ketinggian karena ini sekarang kan CEO dan kreatif itu dibegalkan cuma satu orang kan karena ini kita melihatnya jangan yang 2.500.000 nya mbak Tina tapi melihat dari totalnya ini loh ini sudah 120.000 sendiri dimasukkan ke HPP jadi kan tinggi banget ini sama Vproduksi sudah 200 sendiri tinggi banget kan disininya kalau Vproduksinya kemarin 80.000 ya 85 atau 80 gitu oke kemarin jadinya mbak Tina pilih yang sambungan hidup kita ngomong yang untuk ini ya puasa dulu ya pilih yang sambungan hidup atau pilih yang pakai furing maksudnya mbak Tina oke tunggu sambungan hidup oh pakai furing pakai furing pakai furing kan ada dua warna itu sehingga kesannya itu kan numpuk kan kalau sambungan hidup nanti di yang warna abu-abu muda dan abu-abu tua itu ada tekuannya jadi tetap kesannya itu kayak kayak ada kayak ada dua rok gitu apa ya kayak ada atasan dan bawahan ya tetap kesannya seperti itu tapi untuk untuk bahan bahan bakunya mbak Tina gak usah nambah furing gitu kalau yang gak mau ada sambungan hidupnya berarti untuk bahan bakunya mbak Tina harus ada tambahan furing nah yang kemarin diskusi sama sama mbak lelanya sambungan hidup atau pakai furing itu kan sudah setengah jadi bu tapi saya setakan terus akhirnya saya kirim aja sisanya tapi itu pakai furing pakai furing yang nanti produksi mau pakai sambungan hidup atau furing maunya desainernya saya yang nanya desainernya pakai furing mau pakai furing itu kan kayak rendah transparan sudah dapat ini kalau pakai furing berapa dari mbak lelanya itu kemarin 85 oke 85 sama food sama furing nya ya iya viproduksi 85 oke berarti ini tinggal ngakainya oh furing nya dari saya oh mbak Tina kirim furing nya sudah ada furing nya juga sudah nempel cuma saya kan karena memang banyak yang dibikir jadi itu masalahnya saya weakness nya disitu jadi karena bikin lambat itu bikin prototype gak apa-apa maksudnya ini jadi gini mbak Tina fokusin maunya maunya onlook itu untuk desain yang kemarin dikirim untuk prototype itu pakai furing atau enggak pakai furing oke pakai furing kalau pakai furing biasanya kalau di alesa itu kalau pakai furing furing nya dari alesa itu per satu meternya nambahnya itu 20.000 sudah termasuk furing nya jadi mbak Tina nanti kalau produksi besar udah gak usah belanja furing nah ini mbak Tina sudah belanja furing masih prototype kan masih prototype kan oke berarti ini kita masukin dulu 100.000 sudah sama atau gini deh 80.000 oke kemudian disini kita tulis furing karena ini kan bahan penolong kan nanti kalau mau ngurangi bisa dari sini furing nya 1 20.000 oke masuk ke sini kainnya harganya berapa kainnya aduh kemarin mbak Tina belanja ya ya udah bener 35 35 ya oke berarti total untuk bahan baku 107 didapat dari kain dan furing kemudian bahan penolong label sudah hand tag gak berubah plastik gak berubah tali harga ah zippernya ini kita bisa ilangi karena itu sudah termasuk zipper yang dari alesa itu tapi punya saya desain ini gak pakai zipper itu pakai sekelip apa belakang itu loh apa itu bolong apa itu namanya kalau di desain kancing ya pakai kancing satu kalau pakai kancing gitu nanti mbak Tina gak usah belanja kancing karena itu termasuk di alesa jadi zipper sama kancing sudah termasuk kemudian rendah rendahnya yang dipakai mbak Tina yang harga 80 per meter yang harga 80 per meter kuring atau rendah maksudnya jenengan bu ada gak pakai rendah itu yang bagian dada itu kan ya itu nah itu pakai apa dari kain brokat berarti bukan bukan yang itu tentang bukain kemudian Saya nyari Enggak saya nyari Itu sayang Saya nyari Oh saya tutup Saya nyari ini sayang Apa namanya Google Meet Nah ini baru Join lagi nih Google Meet nya Oke jendela Masuk ke Whatsapp Oke Ini gak usah Start Saya buka Whatsapp saya dulu Biar Mbak Tina bisa Bisa ngebayangin desainnya Biar kita sama-sama Se ini Se frekuensi desainnya Jadi Desainnya itu Ya yang ini kan Ya kan Ya Nah yang di bawah ini Ini kan ada kain yang abu-abu Dan kain yang Itu yang saya tanyakan ini Yang abu-abunya ini Karena ini kesannya Kesarnya seperti atasan dan bawahan Tapi memang Lebih efisien Kalau ini itu gamis Nah pertanyaan saya Kain abu-abunya itu Nempelnya di Badan atas Itu ditempel Disambung dengan Furing Atau pakai Sambungan hidup Ini ada garis putus-putus Abu-abunya Itu Abu-abu itu Roku Terpisah Saya gak produksi Jadi ini Mbak Tira Produksinya Blues Iya Tunik Tunik Bilang dong Oke Ini adalah Tunik Oke Berarti kita masuk Ke Stop sharingnya Saya masuk Ke Perhitungannya Dulu Mana perhitungan Saya ini Nah ini Berarti ini Kita tulis dulu Ini Tunik Kita bikin Tunik-tunik aja Dulu semua Sampai haji ini Gak bikin gamis Mungkin untuk Tapi gak tahu ya Gini aja HPP Tunik Ini Kita tulis HPP Tunik ya Iya Nah Kalau tunik itu Gak 80.000 V-nya Tapi kalau tunik itu 65.000 Kalau di Aresa Karena dia Tergantung Blues Kemarin Katanya 85 Karena gambarnya Seperti gamis Jadi Kita Menghitungnya V-jahit Untuk Gamis Untuk Juba Tapi Kalau Blues Itu 65 Oke Berarti Berarti Kainnya Juga Gak 2,5 meter Habisnya Kebanyakan Kalau Gak Gak Sampai Paling Itu lebar Kain kan 100 Ya normal Itu Kita bikin 175 dulu ya Tapi nanti Tergantung Prototepnya Jadinya berapa Paling gak 175 Ini nanti Kita jadikan Acuan Jangan sampai Polanya itu Kainnya Melebihi Jauh Dari angka 175 meter Ini Ya Oke Berarti Furing gak Ada Ini Saya Hapus Nih 0 Oke Kemudian Bahan Penolong Zippers Sudah jelas Gak Ada Renda Berarti Itu Bukan Renda Tapi Kain Tile Ya Kain Tile Oke Sama itu Budi Bagian Dadanya Itu Kayak Ada Manik Manik Atau Brose Biasanya Kayak Vintage Itu Kayak Ada Brose Di Desain Saya Itu Apa Itu Namanya Kok Saya Gak Gak Aning Mau Kalau Kalau Mau Dibikinkan Yang Setema Dengan Kain Tilenya Bisa Bisa Nanti Jadi Kayak Brose Hitungannya Tapi Mau Dibuat Mati Gitu Kan Gak Bongkar Pasang Kan Bisa Dilepas Gak Kalau Nyuci Atau Gak Sulit Gak Bisa Dilepas Oke Bisa Dilepas Nanti Oke Berarti Kain Tilenya Mbak Dapat Dapat Harga Berapa Pas Lagi Ada Bekas Di Rumah Belum Beli Saya Kalau Yang Bekas Di Rumah Itu Harganya Berapa Ini Juga Saya Gak Tahu Ini Dikasih Orang Nanti 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 Saya Brosing Kan Ya Berarti Ini Kain Tile Kain Tile Untuk Brose Dan Dada Gitu Ya Oke Biasanya Kain Tile Itu Yang Bagus Tapi Gak Gak Terlalu Bagus Juga Artinya Dia Sudah Ada Motifnya Biasanya Harganya Rp50.000 Itu Satu Meter Nah Anggap Per Baju Itu Jadi Empat Berarti Kedikitan Banyak Jadinya Kan Lebar Satu 25 Centi Bayangkan 25 Centi Di Dada Oh Ya Ya 25 Centi Lebar Panjangnya Nanti Dia Sudah Satu Ini Satu Setengah Tapi Kan Kita Gak Tahu Kembangannya Ada Dimana Oh Ini Saya Dapatkan Brokat Dari Satu Berapa Itu Satu Setengah Ya Lebar Normal Iya Satu Setengah Oh Satu Setengah Berarti Malah Ini Lagi Kalau Ikut Lebar Kan Lebarnya Ke Atas Ke Bawah Gini Ya Belinya Kan Semeter Harganya Semeter Lebarnya Ngikut Ngikut Lebar Kain Dari Pabrik Ya Kan Nah Lebar Slater Itu Maksud Saya Satu Pemakaian Untuk Bros Dan Dada Itu 25 Centi Jadi Kalau Semeter Harganya 50 Ribu Jadi Nanti Kita Nanti Waktu Belanjanya Ada Acuan Ini Harga Kain Tilenya Paling Mahal Berapa Syukur Kalau Bisa Dapat Di bawah Harga 50 Ribu Jadi Ini 50 Ribu Saya Bagi Empat Ya Kan Karena 100 Bagi Empat Kan 25 Centi Nah Jadi Kain Tilo Untuk Bros Dan Dada 12 500 Oke Enggak Pakai Zipper Oh Iya Mbak Tina Jadi Kalau Untuk Model Blues Kalau Cuman Pakai Kancingan Belakang Satu Itu Nanti Masuknya Susah Mau gak Mau Memang Harus Pakai Zipper Di Belakang Supaya Pakainya Gampang Iya Tapi Iya Harus Harus Pakai Zipper Tapi 65 Ini Sudah Termasuk Zippernya Jadi Gak Saya Masuk Di Sini Harus Pakai Zipper Kalau Blues Itu Kecuali Kalau Blues Longgar Banget Gitu Jadi Ini Tetap Harus Ada Zippernya Blues Jadi Desain Yang Cocok Gitu Gimana Ya Pakai Baju Ada Zipper Tidak Nyaman Biar Enak Dipakai Tapi Juga Tetap Ini Putri Saya Kan Pernah Beli Baju Tuning Belakangnya Cuma Pakai Kancing Satu Apatah Sengkelit Itu Sengkelit Satu Belakang Bisa Oke Berarti Pakai Karet Pinggul Pakai Karet Oke Di Belakangnya Supaya Dia Kelihatan Agak Bodi Gitu Ada Dikasih Karet Maka Desain Saya Kan Ada Tali Belakang Yang Lewer 2 Oke Berarti Gak usah Zipper Memang Oke Berarti Ini Bahan Penolongnya Habisnya 13.000 Tapi Pakai Pipa Untuk Lapisan Tepi Renda Dadanya Itu Pakai Pipa Terus Tangannya Juga Pakai Karet Ya Pitanya Itu Nanti Kita Bisa Bikirin Dari Kainnya Aja Pakai Sengkelit Namanya Tali Sengkelit Supaya Lebih Menyatu Sama Bajunya Jangan Jangan Pakai Pita Terus Pitanya Pita Dadanya Itu Iya Pakai Tali Sengkelit Itu Jadi Tali Sengkelit Itu Seperti Ini Stop Sharing Oh Ya Jendela Masuk Ke Ini Oke Jadi Saya Saya Masuk Kepin Terus Atau Ini Sengkelit Tali Sengkelit Itu Bikin Dari Bajuknya Nah Kayak Gini Kurang Lebih Gambar Kelihatan Ya Buat Itulah Tali Sengkelit Belakang Bukan Bu Kalau Belakangnya Tali Pita Nah Yang Ini Jadi Ini Bikinnya Dari Kain Untuk Pita Depannya Pita Depan Yang Di Dada Itu Iya Kayak Bentuk Pita Itu Bukan Pakai Pita Biasa Ya Yang Hitam Itu Ada Brose Itu Kalau Pakai Sengkelit Apa Enggak Ketipisan Enggak Enggak Nanti Ini Bentuk Sengkelit Saya Foto In Waktu Bikin Prototep Makanya Itu Kita Bikin Prototep Nanti Waktu Bikin Prototep Nya Di Brose Itu Saya Bikinin Beberapa Kombinasi Yang Ada Sengkelit Dan Yang Pita Nanti Mbak Tina Lihat Bagus Yang Mana Gitu Ya Oke Balik Lagi Ke Ini Balik Lagi Ke Perhitungan Karena Ini Hubungannya Sama Forecast Forecast Itu Berapa Jumlah Produksi Yang Harus Kita Buat Oke Terus Ini Berarti Nah Totalnya Nah Ini Masih Ketinggian Kan Untuk Blush Blush Untuk Blush Nah Ini HPP Jadi V Produksi Bahan Baku Tambah Bahan Penolong HPP 263 Karena Jumlah Produksinya Kita Sampai 3 Bulan Kedepan Itu 41 Piece Jadi Yang Harus Kita Karena Kecil Pembaginya Kecil Cuman 41 Kan Jadi Karena 3 Bulan Kedepan Ini CEO Conya Itu Cuman CEO Sama Kreatif Dipegangnya Masih Satu Orang Ini Bisa Kita Hilangin Dulu Oke Nah Kan Turun Dia Sama Apa 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 Fix Cost Itu Apa Fix Cost Itu Listrik Internet Transportasi Oh 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 Ini Juga Kita Belum Turunkan Ini Terhadap Jumlahnya Kan Ini 41 Ya Oke Listriknya Kita Pakai 100 Mbak Tina Tidak Keluar listrik Karena Mbak Tina Tidak Produksi Kan Tidak Internet Internet Saya Masukin 100 Saja Ya Transportasi Transportasinya Yang Banyak Bu Kirim Paket Kirim Paket Oh Ya Kali Kirim Ke Alessai Itu 10 Ribu Jadi Nanti Kan Balik Ya Rewari Rewi Gitu Ya 10 Ribu Ini Berarti Untuk Tiga Kali Produksi Anggap 100 Ribu Ya 100 Ribu Sama Ongkirnya Kalau Beli-beli Kain Kan Kainnya Ini Nanti Biaya Kainnya Masukkan Biaya Kainnya Masukkan Sekarang Ongkirnya Aja Kain 서로 Kain Lynd accompanied eling Kain Terima kasih. Terima kasih. Tadi sampai mana tadi? Jadi ongkos kirimnya nanti dimasukkan ke biaya bahan baku. Kalau Mbak Tina belanja kain. Bahan baku? Kain masuk ke bahan baku sini. Oh, nge-nge. Terus jangan dikirim ke alamatnya Mbak Tina. Ya, tambah dobel-dobel ongkir. Langsung dikirim ke tempat produksi. Geng, geng, geng. Oke, sebentar. Kita sampai di mana tadi? Ini berarti transportasi cuma 100 aja ya. Transportasinya kalau Mbak Tina ngirim. Mungkin mengirim sesuatu ke... Ngirim apa? Mungkin ngirim pola atau apa. Jadi bisa jadi ini dibawa 100 ribu nanti. Sama kalau dari tempatnya mitra produksi. Produknya sudah jadi dikirim ke tempatnya Mbak Tina. Paling cuma itu keluarnya nanti ya. Tapi untuk quality controlnya gimana Bu? Berarti barang dikirim dulu gitu ya? Terus saya... Betul, barang dikirim dulu, dipereksa. Yang dibayarkan, yang... Yang lolos quality control dari Mbak Tina. Berarti kalau nanti ada perbaikan, saya balikkan lagi ke Alesa untuk diperbaiki, Ngoten. Ya, seperti itu. Oke, berarti kita masukin internet 100 ribu, transportasi 100 ribu ya. Nah, ini kan sudah turun lagi. Berarti masih 205 untuk sebuah plus. Masih ketinggian. Oke. Ini apa ya? Normanya hasilnya berapa Bu? Oke, kita lihat ini dulu. Kita lihat... Apa? Produk lain. Nah, itu gunanya mirrornya kita. Kemarin yang kita pakai untuk... Mirror... Apa? Untuk SWOT. Apa nih? Kemarin yang dipakai untuk SWOT. SWOT. Nunu lulu. Nunu lulu. Apa? Nunu lulu. Tunggu-tunggu. Onlook. SWOT. Apa nih? Oh, belum ada. Oh, ini onlook. Oh, putih. Spasi. Spasi. Sama Nunu lulu ya. Oke. Oke. Tapi, kok ada tuniknya atau enggak ya? Kok enggak? Enggak apa-apa. Coba aja kita lihat dulu. Ini kelihatan ya? Oh, enggak. Kelihatan. Oh, dia enggak ada tuniknya nih. Enggak ada tuniknya. Coba yang ada tuniknya. Spasi coba ya. Salin. Oh, bukan. Ini bukan spasi. Oh. Belum enggak kopi ini. Masih. Masih. Nunu lulu. Nunu lulu. Tunggu-tunggu. Saya cari spasi. Sepasi. Oke, tunggu. Sepasi. Gini ya. Iya. Sepasi hijab. Fashion. Iya, hijab aja kah. Boten gamis. Oke. Coba kita. Iya, gamis aja. Coba kita ke Shopee. Shopee. Kita lihat brand danis ya. Brand danis. Oke. Kita cari yang blues. Tunggu. Nah, ini ada blues nih. Tapi dia setelan dewasa nih. Dia ada rock-nya. Tunggu. Blues danis. Coba kita cari blues danis. Nah, ini. Nah, ini blues aja. Tapi karena dia batik sih ya. 319. Kita kan mau ini. Mau enggak. Mau nge-brand. Mana, mana, mana. Ini. Bukan ini, bukan danis. Ini berapa nih? Ini 159. Ini punyanya arena 55. Ini pasti. Jangan ini brand bawah. Kita cari yang brand yang menengah. Atas aja. Punggungi toko. plus, 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 plus. Tunggu. Ya, sekitar 300 ribuan sih. Nah, ini juga blues nih. 239. Mau dipatok berapa nih? Kita patok ini aja ya. Stop sharing. Kita 200. Mana? Kalau gamis kan 250. Kalau itu tuniknya itu, saya itu panjang. 200 ya? Jadi, sampai lutut. Tuniknya itu sampai lutut. Enggak yang sepahang. Eh, enggak yang sepantat. Sampai petis kok kemarin. Oke, berarti ini V-brandnya coba kita masukin 10 ribu. Tapi ini sudah 205. Jadi, ya ini caranya ngutek-ngutek kurang lebih harus kayak gini. Apa yang bisa diuntek-ngutek? Apa yang diturangi? Iya, gitu. Mungkin untuk ininya kita coba enggak dikali 4 deh. Tapi jadikan 8. Kan lebarnya 1,5 kan? Kita cari. Kita cari kain tile yang pinggirannya atas bawah. Jadi, bawah bisa dipakai, atas bisa dipakai. Nah, kita jadikan 8. 1 meternya. Nah, ini sudah turun nih. 199. Ininya kita jadikan 2 juta dulu. Nah, 187. V-brand, iklannya masukin 50 ribu dulu. V-marketing, ini masih 272. Bentar. Iya, karena kesini. Kayaknya 250 deh, mbak. Kalau kemarin yang gamis itu kita patok harga 250 karena kan menurut yang rencana awalnya karena bingung market itu kan mbak Tina akhirnya cari marketnya yang menengah ke bawah. Sekarang kan kita lagi pindah ke menengah atas kan mbak Tina. di mana kalau menengah atas minimal gamis itu 300 ribu. Iya. Jadi ini kita inikan aja. Jadi apa ini 25 ribu ya. Nah, ini masuk nih banderol akhir 247 300 kalau untuk tunik. Ya, banderolnya 250 nanti diskonnya bisa ini harga 187 itu produksi sudah untung. Sudah ada untung produksi nanti tambahin vibran, iklan, dan marketing. Artinya kalau ini perkaliannya itu adalah terhadap 41 piece ya kan berarti vibran ini mbak Tina dapatnya yang bisa dimanfaatkan 10 ribu kalikan 41 terus iklannya dana yang bisa dipakai untuk iklan sama mbak Tina ada sejuta kemudian yang bisa diberikan untuk reseller ini untuk dana resellernya reseller dapat penghasilan sejuta fee resellernya tapi ini kalau bisa jadi begini lho mbak prosesnya itu ketika di perhitungan bulan puasa dan itu kita menemukan reseller yang pas ya kan itu bisa jadi lebaran itu dia naik dua kali lipat karena lebaran karena lebaran nanti haji itu naik anggap naik satu setengah kali lipat dari waktu lebaran sama dengan ini dikalikan 1,5 nah artinya ke kebelakangnya itu sebetulnya kan evaluasi tidak 3 bulan evaluasi tiap bulan nanti mbak Tina ini setelah puasa nanti evaluasi lagi setelah lebaran nanti evaluasi lagi gitu kan nah ini ditambah ditambah pas lebaran kalau prediksi forecastnya yang jadi 102 102 jumlah produksinya jadi ini fee untuk CEO nya ada keuntungan iklannya mungkin bisa ini mau di yang dibesarkan untuk iklannya atau untuk fee brand nya sama mbak Tina keuntungannya ya untuk iklannya lah untuk iklannya untuk iklannya aja oke oke ini masih 215 nih bandrolnya padahal kita maunya ke harga 250 kan ya makanya kulau tepuk sekirin ah gitu ya caranya ngutek-ngutek ya jadi sampai bandrolnya itu ketemunya 250 250 250 250 250 jangan 200 250 itu pun kalau nanti dengan diskon-diskon yang dan lain-lainnya nanti dengan HPP 160 ini produksi udah untung gitu loh tinggal nanti ini yang bisa dimainkan untuk diskon sama mbak Tina berarti yang dirubah-rubah itu favorite ini jadi kalau untuk tunik ya kan tuniknya bandrol akhirnya 250 ribu kalau untuk gamis bandrol akhirnya 300 300 nah ini dulu ya nge-nge terus oke itu dulu sih sebetulnya yang penting nah nanti kalau mbak Tina sudah ngutek-ngutek ini sudah ketemu angkanya nah misal nih mbak Tina akhirnya memutuskan mau pakai yang ini yang 51 piece nah nanti mbak Tina bagi tuh 51 piece itu mau dijadikan berapa desain tapi kalau jahit kan per desain 12 piece berarti 51 piece ini kan ada sisa produksi 5 mbak Tina ini dikurangi dikurangi sisa produksi dulu jadi jumlah produksi itu menghitungnya forecast 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 nya nah forecast nya kan 51 ya oke nah sisa produksi produksi season yang lalu itu ada 5 jadi jumlah produksi nya itu 51 dikurangi 5 oke gitu hitung-hitungnya jangan langsung 51 nya selalu harus dikurangi dengan sisa produksi ya oke sampai disini ada yang mau ditanyakan dulu nanti ini yang di yang dihitung sama mbak Tina ini ya nanti saya dikabarin untuk 3 bulan ke depan mbak Tina mau produksi berapa desain kemudian per desain berapa piece oke sampai disini ada yang mau ditanyakan ya sudah jelas